Kembali di NetBali, permainan outdoor yang seru tetap bisa dilakukan selama Ramadan. Contohnya bermain panahan atau paintball. Kalau yang mau belajar bercocok tanam dengan teknik hidroponik juga ada. Nah semuanya itu ada di Bedugul Bali. Permainannya seru dan suhunya sangat sejuk. Menikmati pemandangan alam dengan menghirup udara segar khas pegunungan menjadi pilihan saya kali ini untuk menghabiskan waktu berlibur. Dan aktivitas pertama saya akan saya mulai dengan mengunjungi rumah hidroponik. Berwisata di saat Ramadan cocoknya datang ke tempat bersuhu sejuk. Salah satunya Bedugul Bali. Apalagi melihat segarnya sayur sekaligus buah-buahan. Tomat, selada, hingga stroberi. Rumah hidroponik juga menjadi wadah edukasi bagi yang ingin belajar bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik. Yaitu menenam tanaman pada media tertentu dan larutan unsur hara. Ada pula modifikasi hidroponik, yaitu teknik aeroponik, rakit apung, drip system, hingga nutrien film teknik. Usai belajar bercocok tanam ada pula wahana bermainnya, panahan. Agar mulus melancarkan anak panam melalui busurnya, pengunjung terlebih dulu diajarkan teknik dasar sekaligus pengenalan peralatannya. Pastikan arm guard terpasang sempurna. Lalu letakkan tangan tepat pada gripnya, tarik tali busur lurus ke belakang. Dan bidik tepat pada targetnya, dari jarak target 11 meter. Besarnya poin ditentukan oleh warna pada target. Warna kuning jadi poin tertinggi dengan nilai 10. Ya, ini untuk pertama kalinya saya bermain panahan dan ternyata memang sangat susah. Selain kita harus kuat untuk bisa menarik busur panah, kita juga harus konsentrasi tinggi untuk bisa mendapatkan poin. Dan sejauh ini poin terbaik saya masih 6, tepatnya di warna biru. Sekarang kita bakalan coba lagi ya. Masih belum puas juga belajar membidik sasaran? Ada pula permainan menembak target lainnya, perang paintball. Sebelum memainkannya, pengunjung harus mengikuti briefing soal tata cara mengisi peluru dan menembakannya. Permainan lebih seru jika dilakukan berkelompok. Berbagai macam permainan ini bisa didapatkan dengan berkunjung ke The Seales Agro Tourism. Pengunjung pun tertarik dengan kegiatan wisata yang ditawarkan. Yang saya lihat di sini adalah berada di pegunungan gitu ya, tapi dengan berbagai wahana yang ada. Tentunya mulai dari yang kecil ada, yang besar ada, termasuk yang kayak kita ini. Jadi kita kesibukan sehari-hari, kemudian kita datang ke sini untuk refreshing dan melaksanakan olahraga seperti ini sangat-sangat suka sekali. Demi keselamatan, pengelola wahana pastikan seluruh peraturan ditaati oleh instruktur maupun pengunjung. Semua wahana itu peraturan ada. MOU semua dan staff-staff saya juga itu sudah sangat-sangat mengerti tentang peraturan. Jadi bagi pengunjung tidak perlu dikhawatirkan, karena sebelum mereka bermain di masing-masing wahana itu akan dijelaskan dulu. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan pengunjung itu mau-ngau harus mengikuti, kalau ingin nyaman. Nah kita juga tidak menghindari adanya kecelakaan. Semua peraturan kita sudah kita siapkan per wahana. Masing-masing permainan di sini dipatok harga bervariasi. Mulai Rp15.000 hingga Rp140.000. Fera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NEP.